Intro Halo Sobat Kampus, Kampus adalah miniatur negara. Dari kampus kita belajar banyak hal, termasuk menjadi pemimpin yang baik. Dan saat ini sedang dilaksanakannya Pesta Demokrasi yang nantinya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin untuk setahun ke depan. Lalu bagaimanakah persiapan dari pihak KPUM dan para calon BEM-FEB terkait pemilihan pemimpin tersebut? Berikut diputan selengkapnya. Pesta Demokrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berlangsung di Gedung B pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 berjalan lancar. Ihsan, Ketua KPUM mengaku bahwa tidak banyak kendala dalam pemilihan raya tahun ini. Hanya saja tempat yang dipakai untuk pencoblosan masih kurang luas. Kesiapannya sih nggak begitu ini banget ya. Karena kita udah ngikutin alur yang kemarin-kemarin aja, jadi kita udah tahu gitu sebelumnya kita harus apa, harus apa, harus apa gitu. Kalau untuk terkait suara, dari Panitia KPUM UNIF menyediakan kita kurang lebih ya, sekitar di atas 1.500 kurang lebih ya. Dan untuk penambahan surat, jika suratnya ini mungkin sebelum-sebelumnya nggak akan ada terjadi penambahan surat. Jadi kita sebelum ada kata penambahan surat, kita kalkulasiin dulu gitu. Jadi kayaknya kemungkinan nggak akan ada tambahan surat lagi. Terkait perbedaan sistem, untuk hari Rabu kayaknya nggak ada deh. Mungkin dari persyaratannya aja, syarat untuk mencoblos, kalau di sekarang itu ada dua persyaratan yang harus dipenuhi sama mahasiswa yang ingin mencoblos. Yang pertama itu KRS Online bagi angkatan 16, 17, 18, 19, dan 14, 15 ke bawah itu harus menunjukkan KRS Online-nya di depan registrasi. Untuk kendala, paling kendala cuma satu sih, tempat gitu. Harapannya sih, mudah-mudahan untuk dari calon ketua BEM bisa menjadi pemimpin yang amanah, dan bisa jadi pemimpin yang bisa dipercaya oleh mahasiswa FVB. Jadi yang paling poin pentingnya sih, bisa mewujudkan apa visi-misi mereka di pencalonan kemarin gitu. Itu aja sih sebenarnya. Panitia menyediakan surat suara sekitar 1.500 surat dalam pemirat tahun ini. Ihsan mengatakan bahwa sebelum mencetak surat, Panitia akan mengkalkulasikan berapa jumlah pencoblos sehingga kekurangan surat saat pencoblosan tidak akan terjadi. Ada dua pasangan calon yang akan meneruskan kepemimpinan di tingkat fakultas ini, yakni Faris Irfandi dan Rino Ade. Persiapan. Ada dua hal yang memang kita persiapkan. Untuk persiapan diri saya, tentu saya akan terus meningkatkan kapasitas diri saya, berdiskusi ke beberapa tokoh yang pernah memimpin, begitu. Bagi tambahan pengetahuan saya ketika nanti saya jadi. Persiapan dari tim saya, tentu saya akan rawat tim saya yang ada di bawah. Kalau berbicara motivasi, motivasi diri saya tentu yang pertama ingin mengembangkan kapasitas dan diri saya. Yang kedua memang sebagai pelayan untuk masyarakat fakultas ekonomi dan bisnis itu. Dorongan dari orang lain. Ada beberapa. Beberapa mendorong gitu. Ketika mereka mendorong saya, berarti kan di situ ada kepercayaan yang mereka berikan. Maka tugas saya adalah merealisasikan kepercayaan yang sudah mereka berikan kepada saya. Soal visi. Yang pertama, saya bawa visi misi welcome. Kemudian yang kedua ada simple. Kemudian yang ketiga ada kreatif. Kemudian yang terakhir ada harmoni. Dan saya yakin ini akan diterima oleh masyarakat ekonomi. Kalau terpilih, harapan saya sih. BEM bisa lebih baik. Karena insya Allah saya berangkat dari niat baik pula. Apabila saya terpilih, harapan saya memang merealisasikan visi dan misi saya tadi itu sebetulnya. Itu sih kalau dari saya. Persiapan yang saya siapkan sendiri, pertama ya saya sudah menyiapkan mental apabila nanti yang terjadi. Apabila kalah ataupun menang nanti dalam pemirai ini. Terus juga untuk persiapan yang lainnya, saya juga sudah siap terkait apa saja ke depannya, arah BEM FEB ke depannya apabila nanti saya terpilih sebagai ketua umum BEM. Jadi saya sudah mempersiapkan hal-hal tersebut. Kalau untuk motivasi ya, banyak orang yang mendukung untuk melanjutkan ke BEM. Karena banyak orang yang percaya orang-orang terdekat terutama. Jadi saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum BEM. Dengan apabila nanti saya terpilih, kemungkinan bisa saya bawa ke arah yang lebih baik lagi. Sangat yakin sih, 100%. Alasannya ya karena memang poin-poin yang kita bawa di sini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa fakultas ekonomi yang ada. Yang saya ambil di visi misi itu, yang pertama itu ada poin aspiratif, berdaya saing, terus harmonis dan juga profesional. Harapannya untuk BEM FEB ke depannya, apabila saya terpilih, yang pasti program-program yang saya laksanakan harus terjalan semuanya. Keharmonisan antara seluruh cipitas akademika FEB Untirta, baik mahasiswanya, dosennya, stakeholder jurusan-jurusan, fakultas, maupun juga dengan pihak luar kampus. Terus juga yang ketiga, semoga ke depannya apabila saya terpilih, internal BEM FEB Untirta semakin solid, semakin aktif, dan memiliki integritas yang tinggi seperti yang tadi saya bilang. Kemudian juga bisa memperjuangkan apa itu aspirasi mahasiswa yang dikeluhkan untuk fakultas ekonomi dan bisnis. Terdapat sedikit perbedaan sistem dipomera tahun ini, yaitu jika mahasiswa yang akan mencoblos dari angkatan 2015, 2014, dan seterusnya harus menunjukkan KRS asli tidak boleh dalam bentuk screenshot atau sejenisnya. Sedangkan mahasiswa dari angkatan 2016, 2017, 2018, dan 2019 diperbolehkan menunjukkan KRS dalam bentuk screenshot atau sejenisnya. Dan berikut pasangan yang mencawankan diri sebagai BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Tahun 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga untuk pasangan yang terpilih dapat mengemban amanah agar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke depannya menjadi lebih baik lagi. Demikian liputan seputar pemira FEB 2019, saya Martina Diyu Astuti dan kru yang bertugas melaporkan untuk Untirta TV.